Gimana mas, kalau saya tidak dulu kerjanya di proyek-proyek aja gitu loh Di proyek-proyek aja yang tidak mempunyai surat pengalaman kerja gitu loh Gimana mas, banyak orang seperti itu saya tidak punya pengalaman kerja Itu sebenarnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ketemu lagi dengan kita Nanang Genjir Channel, salam sehat-sehat, sukses semua kita semua Di kesempatan kali ini saya lagi standby lagi ya Jadi saya ingin coba menjawab komentar ya dari teman kita Dia bertanya ya, ini dia masih ragu ya Minta masukkan dari saya ya Ini pertanyaannya seperti ini ya Bang, tolong dijawab Saya bisa mengoperasikan eksepator 1 tahun 4 bulan Dan sudah punya sertifikat Tapi belum punya SIM B2 umum Apakah bisa Pelaman dan yang di perusahaan tambang batu barah Dan siu itu apa ya bang Nah, ini Akan coba saya jawab Berdasarkan yang saya ketahui ya Apabila nanti ada senior-senior yang mungkin lebih mengetahui Ya, mohon dibantu dijawab di komentar ya Ini menurut saya ya Menurut saya Nah, saya mau di penjelasan sedikit Yang memberi masukan ya Oke lah, sebelum saya jawab Saya ucapkan terima kasih Bagi yang sudah subscribe di channel saya Dan bagi yang belum subscribe Klik tombol subscribe-nya Agar tidak ketinggalan dengan konten yang bermanfaat dari saya Oke, kita langsung saja ke pokok pembicaraan Baiklah tadi, kita menjawab teman ini tadi ya Mengenai pengalaman Sudah bisa membawa eksepator 1 tahun 4 bulan ya Oke, memang teman ini mungkin ingin melamar di salah satu perusahaan ya Itu biasanya ada lewat online ya Lewat online di situ ada kriteria-kriterianya Ataupun perseratannya yang biasanya itu ya Macem surat pengalaman kerja Ataupun sertifikat ya Ataupun sertifikat Ataupun SIO Nah, itu ada kan Terus ada lagi tambahan Biasanya itu harus mempunyai SIM B2 umum Harus mempunyai SIM B2 umum Dan CP ya Kita buat CP Nah, kita buat CP Teman ini sebenarnya Dengan beginian sebenarnya sudah bisa Sudah bisa melamar Cuma pengalamannya Tapi jelasnya Kalau memang Sampen itu sudah punya Punah membawa eksepator 1 tahun 4 bulan Itu setidaknya Apabila teman ini ingin melamar lewat online Lewat online kan dia meminta Pertama kan berkas mas ya Pertama kan berkas Yang jelas pihak rekrutmen itu Pertama kali kan lihat dia berkas Dia mempercaya dari berkas Sampen dulu Nah, sebagai istilahnya Umpan pertama lah Kita mau mancing itu Umpan pertamanya kan kita harus Yang benar-benar yang Umpan yang mantap lah Jadi istilahnya Ibarat kita mancing itu Ikan itu langsung makan Makanya Buat teman ini Jika ingin melamar Lebih bagus dilengkapi dulu mas Dilengkapi dulu ya Contohnya yang perlu mas lengkapi ya Umpamanya Sudah pengalaman kerja Sudah pengalaman kerja Ibaratnya mas dulu pernah kerja di perusahaan mana Pernah bekerja di PT Bapa Itu Sampen harus ada berkas ya Berkas pengalaman kerja Dari perusahaan yang sebelumnya Dari perusahaan yang sebelumnya Terus mungkin bertanya ya Gimana mas Kalau saya tidak dulu kerjanya di proyek-proyek aja Di proyek-proyek aja Yang tidak mempunyai Sudah pengalaman kerja Gimana mas Banyak orang seperti itu Saya tidak punya pengalaman kerja Itu sebenarnya ada triknya mas Ada triknya Untuk melalui triknya itu Bisa Sampen mas Tonton di video-video saya yang seperti ini ya Di video saya yang dulu ya Gimana cara bikin surat pengalaman kerja Ya bukan berarti kita bohong Memang kita bohong Bohong hanya untuk mengelabui Agar ya Bukan kita bohong Kita memang bisa bawa unit kan Cuman kita tidak punya surat pengalaman kerja Mungkin begitu ini Teman-teman seperti itu Yang tertulis ya Karena taunya rekrutmen itu kan Awal dasar itu yang tertulis Contohnya surat pengalaman kerja yang tertulis Hitam di atas putih gitu kan Terus Sertifikat ataupun SEO itu yang tertulis Dan mengenai SIM B2 umum Ya SIM B2 umum itu Sebenarnya kalau menurut saya sih Sebenarnya menurut kita ini ya SEO itu sudah kuat ya SEO itu sudah sertifikat izin operator ya Sertifikat izin operator Iblannya SIM-nya operator Itu sebenarnya sudah kuat Sebenarnya menurut saya Menurut kita-kita juga ya Tapi ada sebagian perusahaan Yang harus gitu loh Yang harus Memakai SIM B2 umum Ada juga yang gak perlu gitu mas Jadi kalau memang masnya ini Belum punya SIM B2 umum Dan punya SEO Ataupun punya sertifikat Serta punya surat pengalaman kerja Gak apa-apa dicoba aja dulu mas Dicoba Yang jelas Dicoba dulu Lamarkan ini ya Kalau memang gak ada respon Ya Sampian juga berusaha Kalau bisa Ini surat B2 umum Mengurus B2 umum Tapi gak apa-apa dicoba dulu Kalau memang Sampian Belum punya dana Untuk bikin SIM B2 umum Itu dicoba dulu Pakai sertifikat Dan pengalaman kerja aja Kaligus Jangan lupa ya Ijasanya Ijasanya biasanya itu SMA Ataupun SMK Tapi Tanda kutip Kalau memang masnya Tidak punya SMA Itu bisa masnya Ijasa paket juga berlaku kok Di perusahaan itu Bukan kayak di pegawai Kalau di perusahaan itu Dia ijasa paket itu Berfungsi Yang penting intinya perusahaan Itu kan yang penting Punya skill itu aja Kalau yang punya skill itu Masih berfungsi itu Kalau SIM C Apa Paket C ya Mas ya Seperti itu Dan apa itu SIO Masa SIO gak tau SIO itu ya Istilahnya sebagai operator Contohnya operator XA Itu SIO itu ya Sertifikat Sertifikat izin operator Itu biasa didapat tuh Waktu sampaian Sebelumnya itu Pernah melakukan training ya Training ataupun sekolah kursus Nah itu kan ada SIO Sertifikat Itulah dia SIO Kalau menurut saya itu SIO Karena saya gak pernah Sekolah kursus gak pernah ya Saya kursusnya ya Training-training di perusahaan aja Nah dicoba aja dulu mas Walaupun tidak belum punya SIM B2 Dicoba aja dulu Sapa tau ada sangkut Nah terus Yang jelas semua itu Yang saya bilang tadi ya Kalau memang belum pun Nasional pengalaman kerja Ya ada triknya itu Gak perlu kita buka di video ini lah ya Ada triknya Kalau memang ingin Komunikasi langsung ya Bisa chat di saya ya Itu kalau nomor HP Nomor WA itu ada di Deskripsi channel ya Kenapa? Kemarin bertanya Kemarin itu ada yang bertanya sama saya Memang kenapa gak dicantumkan di video sampean IG sampean ya kan Nomor WA sampean Ataupun Facebook sampean Ada itu saya kemarin disinggung seperti itu ya Dicuruh nyantumkan ya kan Istilahnya Nah itu Ya sebenernya dulu awal saya cantumkan mas Tapi saya kewalahan untuk menjawab Itu mas Hari-hari banyak banget yang bertanya Jadi saya kewalahan lah gitu Jadi bingung saya sendiri gitu Oleh karena itu Sejak abis itu ya saya Saya cantumkan di video saya Di layar itu gak saya cantumkan Ataupun di deskripsi gak saya cantumkan Nah saya cantumkan aja di deskripsi channel Jadi kalian ingin tahu Ingin chat Ingin berkomunikasi langsung dengan saya ya Ada disitu semua IG, TikTok, Facebook Dan yang lainnya itu ada disitu ya Semoga bermanfaat Jadi saya hanya bisa menjawab seperti ini Semoga bermanfaat Dan bagi yang memang jauh lebih tahu pengalamannya daripada saya Bisa dibantu komentarnya ya Oke Saya akhiri dulu ya Itu kesempatan kali ini Kita ketemu lagi di konten selanjutnya ya Dengan pertanyaan-pertanyaan Ataupun komentar Dari teman yang lain Oke Saya akhiri dulu ya Mohon maaf jika ada Kalimat atau kata-kata yang salah Sekali-kata dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!